Selamat malam semua pebisnis kuliner yang ada di seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya, Sarita Seteja di Foodies on Sharing Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya Dan didedikasikan untuk kemajuan food trainer di seluruh Indonesia Foodies, the first F&B edutek in Indonesia Belajar bisnis kuliner? Ya di Foodies Nah, malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang mungkin temanya malam ini cukup menarik Bicara mengenai sumber daya manusia ya Nah, dimana malam ini saya akan ditemani oleh Mbak Pipit Halo, selamat malam Halo Mbak Sarita, selamat malam Selamat malam, waduh ini hari ini sebenarnya aku cukup happy karena temanya itu lain daripada biasanya Kita jarang banget ngomong human restore Iya, jarang banget Makanya aku happy banget karena malam ini kedatangan narasumbernya yang betul-betul cukup spesial Karena kita jarang banget gitu Dan malam ini kita kedatangan Mbak, ini namanya keren banget loh Ratu Fitri Zainab Wah, tapi tadi dipanggilnya Mbak Pipit Aku tadi memanggil Mbak Ratu, waduh Agak berjarak kayaknya kalau Ratu ya, mendingan yang santai aja Mbak Pipit Siap Nah, kayaknya malam ini Mbak Pipit mau bagi-bagi rahasia nih kelihatannya ya Maksudnya kalau aku lihat temanya itu malam hari ini ya temanya itu ada 7 jebakan UKM dalam mengelola sumber daya manusia Ini kan bener-bener bongkar-bongkar banget nih Bongkar-bongkar Oh iya, tapi sebelum kita masuk ke jebakan pertama Jebakan pertama Kayaknya enakan kita kenalan dulu kali ya Maksudnya kan teman-teman Boleh Dan disini juga pastinya pada belum tahu Mbak Pipit ini siapa, kenapa di-invite untuk ngomongin SDM Dan tentunya pengen tahu nih, sekarang lagi sibuknya berkarya sebagai apa dan di mana Silahkan Mbak Pipit Oke, baik Sebelumnya terima kasih Mbak Sarita Selamat malam buat teman-teman semua yang sudah join nih di IG Live-nya Foodies Senang sekali saya bisa hari ini diberi kesempatan untuk bisa sharing mengenai tema tadi ya Ternyata baru jarang-jarang ya kita ngebahas tentang human resource gitu ya Dan hari ini Alhamdulillah saya di-invite oleh Mbak Sarita untuk bisa sharing mengenai hal tersebut So, perkenalkan sebelumnya saya dipanggilnya Pipit Jadi nama panjangnya Mang Ratu Fitri Zainab Ketauan ya, dari namanya orang mana ya Orang Banten gitu ya Tapi tenang, nggak akan di-apa-apain Tapi biasa dipanggil dengan Pipit Alhamdulillah saat ini saya masih aktif bekerja di salah satu multinational company Mungkin tahu juga ya produknya ini salah satunya Jadi iklan ya Oh, oke Jadi saya masih di Danone Kalau dilihat dari pengalaman Saya sudah berkecimpung di dunia HR itu hampir 20 tahun, lama ya Jadi 20 tahun dari kita ngurusin proses rekrutmen Terus kemudian trainingnya karyawan gitu ya Sampai banyak banget aspeknya Nah makanya mungkin kita coba kupas hari ini buat teman-teman UKM gitu ya Kira-kira apa aja sih gitu ya pengelolaan SDM yang penting dan untuk bisa jadi referensi teman-teman semua gitu Itu sih mungkin perkenalannya dari saya Mbak Sarita Ada yang mau ditanyain mungkin? Nah ini apa Belum ditanyain sih, nggak kayaknya ya Tapi apa tadi Ini berarti in collaboration with Synergy Academy? Yes, betul Betul Jadi saya memang masih bekerja di tadi ya kantor saya Tapi kemudian hari ini, malam ini saya berkolaborasi gitu ya Kebetulan saya associate di Synergy Academy Dan hari ini Pudis kolaborasi dengan Synergy Academy gitu ya Untuk kita bahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia di UKM Mudah-mudahan sharing nanti akan bermanfaat insya Allah Insya Allah bermanfaat Nah ini dong, katanya kan hari malam ini mau bongkar-bongkar tujuh jebakan ya Karena kan pasti gini Salah satu dari hasil banyak ngobrol sama teman-teman pebisnis kuliner ya Misalnya salah satu pain point lah bisa dibilang Ini kan sebenarnya adalah mengelola manusia ya Maksudnya kan kalau mengelola bahan baku, ya elah benda mati gitu ya Ada salahnya tapi relatif lebih tidak terlalu menantang lah dibandingkan mengelola manusia Jadi mungkin malam ini kayaknya Mbak Pipit akan cerita sih sebenarnya Akan bongkar-bongkar tujuh jebakan dalam mengelola SDM di bisnis kuliner Khususnya untuk UKM ya Nah boleh nggak Mbak di ceritain dulu jebakan pertama dulu? Jebakan Batman pertamanya ya Jadi sebetulnya kenapa disebut jebakan gitu ya Karena memang beberapa poin yang akan aku share malam ini ke teman-teman Itu adalah hal-hal yang seringkali luput untuk dilakukan Padahal ternyata impact itu penting banget gitu Buat kelangsungan bisnis teman-teman gitu ya Buat bisa memberikan referensi bisnis yang baik gitu ya Supaya bisnisnya juga tetap sustain gitu ya Nggak cuma sustain tapi makin sukses lah ke depan gitu Nah jadi langsung aja gitu ya Yang pertama langsung aja berarti ya Mbak Cerita ya Untuk beberapa poin-poinnya Yang pertama aku masukin pertama adalah jebakan dalam proses rekrutmen gitu ya Jadi kenapa mungkin kalau misalnya kita bicara konteksnya adalah teman-teman dari UKM gitu ya Ada yang mungkin apa namanya kantornya itu hanya baru 5 orang gitu ya Masih sedikit gitu ya Jadi mungkin merasa bahwa ah kalau ngerekrut itu mungkin orang saudara-saudara gue aja deh gitu ya Jadi lebih banyak melibatkan orang-orang yang dikenal gitu ya Saudara, teman, tetangga gitu ya Karena mungkin satu sisi juga ada urgensi gitu ya Untuk pengen cepat-cepat bisnisnya jalan gitu ya Jadi lupa gitu ya bahwa ternyata ada satu proses yang harus dilaluin gitu ya Proses rekrutmen, proses seleksi gitu ya Untuk bisa memilih orang itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu ya Bukan cuma dari sekedar kedekatan Sebetulnya nanti akan bermata dua Kalau kita bicara mengenai kita rekrut orang gitu ya Dari hanya unsur kedekatan, hanya kenal gitu ya Tanpa kita menggali lebih dalam Sebetulnya apa sih motivasinya dia Kemampuannya dia Skill apa yang dia miliki Dan kita matchingin sama Sesuai gak sih dengan kebutuhan kita gitu ya Yang pertama mungkin kadang-kadang Yang sering terjadi ya Kalau saya perhatiin itu adalah suka over trust gitu ya Jadi saya Ada di sekitar saya juga ada Teman-teman atau keluarga kerabat yang punya UKM gitu ya Kadang-kadang orangnya itu adalah Ya sodaranya gitu ya Teman dekatnya gitu ya Tanpa melihat bahwa Kecocokan dengan fungsi tugasnya gitu Sehingga memang yang terjadi Kadang-kadang over trust gitu ya Terus atau bisa jadi Sebetulnya dia gak kompeten gitu ya Dan kalau dia over trust ini Tiba-tiba orang itu juga Kabur gitu ya Karena juga kan banyak kejadian juga kan Orang-orang misalnya kabur Menghianati Membawa uang gitu ya Mudah-mudahan gak terjadi ya Sama teman-teman semuanya gitu ya Tapi beberapa fakta itu happen gitu Itu terjadi gitu Sehingga memang Perlu sekali buat kita di awal gitu ya Untuk benar-benar melakukan proses seleksi gitu ya Recruitment gitu ya Sesuai dengan kebutuhan gitu ya Jadi tentunya kita awali dengan Apa sih jabatan yang kita butuhkan gitu ya Kemudian requirement-nya itu apa saja gitu Dan itu yang nanti harus digali pada saat proses recruitment gitu Itu sebetulnya jebakan yang pertama nih Gitu Mbak Sarita Jebakan pertama rekrutment ya Jadi ngerekrut karyawannya itu dengan alasan Siapa aja lah yang deket dan biar isi gitu ya Biar isi gampang gitu ya Lu punya temen gak sih gitu ya Tapi saya gak bilang bahwa Apa namanya nge-rekrut orang terdekat itu salah ya Gak begitu Jadi lebih kepada yang digarisbawahi Bagaimana memastikan prosesnya tetap jalan Proses seleksinya gitu ya Apa namanya rekrutmennya gitu Itu tetap dilakukan gitu Jadi emang Walaupun dia temen terdekat kita Tapi kita juga harus tahu Dia tuh skillnya apa sih Dia cocok gak sih sama yang Jabatan yang mau kita tawarin gitu ya Jangan sekedar kayak Pokoknya yang kosong ini Temen gue ini satu gitu ya Yaudah lah Lu bantuin gue gitu Kan biasanya suka gitu ya Lu bantuin gue deh gitu Tapi kita gak tahu nih Dia tuh sebetulnya kekurangannya apa Kelebihannya dimana gitu kan Apalagi kalau kita ngomongin Bisnis apa Usaha kecil yang notabene-nya mungkin Masih sedikit ya Orang-orangnya kadang-kadang kan Job itu juga suka double-double ya Jadi accounting Merangkap lah gitu ya Jadi kasir misalnya gitu ya Atau merangkap jadi apa Jadi chef mungkin gak Kalau bisnis kuliner gitu ya Nah yang kayak gitu-kaya gitu gitu ya Itu juga harus tetap dipastikan kan Bahwa orang yang memang Mau merangkap jabatan itu Memang dia mampu gitu Untuk melakukannya gitu Lebih ke situ sih Jadi memang jangan luput ya Dan jangan merasa bahwa Ah perusahaan gue masih kecil Ngapain sih gue repot-repot Recruitment gitu ya Mau wawancarai orang Ngapain Udah lah gue udah kenal dia gitu Nah itu jebakan pertama tuh gitu Jadi kadang-kadang luput Karena kita bias gitu ya Dengan orang yang udah kita kenal gitu ya Padahal sebetulnya wajib banget Itu untuk digali gitu Jadi tetap harus ada Recruitment ya sebenernya Walaupun orangnya udah kenal ya Harus ada Betul Dan harus banget Harus banget Jadi wawancara Jadi jangan dibayangin bahwa Kalau aduh rekruitment Kayaknya kok complicated gitu ya Rumit gitu Padahal sebetulnya enggak gitu Itu sekedar kita Melakukan proses wawancara gitu ya Kita mencari kandidat Dan sekarang tuh mencari kandidat juga kan Bisa kreatif banget ya Jadi enggak mesti harus berbayar Kita pakai WA Group gitu ya Bikin requirementnya apa WA Group disebarin tuh Udah yang langsung viral gitu kan Jadi banyak banget usaha-usaha kreatif Yang sebetulnya bisa dilakukan teman-teman Tanpa juga harus memikirkan biaya Kadang-kadang kita udah jiper Aduh rekruitment males ah gue Masang iklan di Jobstreet Misalnya di JobsDB Atau apapun gitu ya Berbayar Padahal sih enggak mesti begitu juga gitu Jadi disesuaikan Semuanya disesuaikan tentunya Dengan kemampuan bisnis teman-teman gitu ya Selalu ada cara lah gitu Yang kreatif yang bisa disesuaikan Gitu Mbak Sarita Siap Oh iya ini buat teman-teman Yang mau nanti nanya ke Mbak Pipit Itu bisa Tapi di kolom Q&A yang di bawah ya Di bawah ada yang ada tanda tanya Nanti di pencet Kemudian diketik pertanyaannya Tentunya pertanyaan yang hanya relevan Dengan tema kita malam ini ya Karena aku bacain ntar Mendekati akhir IG Live kita Oke Kalau gitu kita move to Jebakan kedua Tadi kan jebakan kedua Jebakan rekruitment Sekarang kita bicara tentang jebakan kedua Silahkan Mbak Oke Jebakan kedua Sebetulnya masih ada hubungannya Sama jebakan pertama ya Jadi kalau tadi kita bicara tentang rekruitment Sebetulnya kalau kita tarik mundur lagi gitu ya Rekruitment itu ada kalau apa gitu ya Nah ini yang suka kadang-kadang juga luput Dilakukan oleh teman-teman Adalah mengenai organisasi Yang teman-teman harus bentuk dulu gitu Jadi balik lagi Jangan selalu menganggap bahwa Ah gue tuh cuman lima orang gitu ya Cuman sepuluh orang Cuman sedikit gitu Gak perlulah organisasi desain gitu Desain organisasi Udah semuanya campur sari Semuanya palu gada Kalau istilah orang ya gitu ya Jadi lu pokoknya kerjain apa aja deh gitu ya Yang bisa lu kerjain lu kerjain Nah gitu ya Jadi gak jelas tuh Strukturnya Terus kemudian Posisi-posisi atau jabatan yang harus ada tuh apa saja Diputuhkan berapa banyak Misalnya gitu ya Disesuaikan tentunya dengan volume ya Kayak misalnya mungkin kalau industri catering Udah semakin besar Oh yang memasak ada berapa orang Itu pasti akan ada hitungannya gitu ya Jadi oh saya punya kebutuhan Sepuluh untuk kokingnya misalnya gitu ya Atau kemudian satu untuk administrasinya gitu Terus untuk penggajian Untuk accounting misalnya Atau untuk marketing gitu Itu harus didesain dulu gitu Bagaimanapun juga Nah balik lagi Jangan merasa kayak Wah karena kecil ngapain sih Terlalu komplek gitu ya Enggak Jadi semua yang saya sampaikan Sebetulnya ini praktek-praktek yang juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Tapi kita dengan skala yang lebih kecil gitu ya Jadi tentunya dengan melakukannya juga dengan hal yang lebih sederhana Jadi bentuk coretan organisasi Kemudian kita tahu nih Apa namanya Berapa kebutuhannya disesuaikan dengan Tentunya dengan kebutuhan bisnisnya gitu ya Terus kemudian dari situ kita tahu juga Kira-kira butuh orang yang seperti apa gitu Nanti balik lagi ke rekrutmennya gitu ya Jadi emang dari awal gitu ya Kita harus tahu dulu gitu ya Organisasi kita tuh ke depan tuh seperti apa gitu ya Kebutuhannya kira-kira yang bisa memenuhi gitu ya Dan kemudian itu yang akan masuk ke proses berikutnya Tadi yang pertama tuh yang di rekrutmen gitu Jadi penting banget gitu ya Apalagi kalau misalnya Untuk beberapa posisi itu masih digabung gitu ya Masih double-double Biasalah ya kalau di UKM itu kan masih Semuanya juga Apa namanya Nggak privilege Nggak apa ah Namanya nggak privilege ya Satu jabatan satu orang gitu ya Itu kadang-kadang suka merangkap-merangkap gitu Itu wajar banget Karena nanti ke depan insya Allah ya Makin gede bisnisnya Makin orang-orangnya makin spesialis gitu Tapi kalau dalam kondisi pemula Itu sangat wajar Cuman memang harus tahu dulu gitu Kitanya yang memastikan itu terjadi dulu gitu Jadi harus ada strukturnya mungkin yang kedua ya Betul Betul Harus ada strukturnya Sudah ketahuan juga jelas gitu Dia apa namanya Siapa yang atasannya Supervisor-nya siapa Jangan-jangan semua orang merasa bahwa Eh gue kan direkrutnya sama owner Berarti gue reportnya misalnya gitu Atau gue melapornya kepada owner Padahal sebenarnya ternyata nggak begitu gitu Nggak apa dalam operasional sehari-hari Bapak melapornya kepada supervisor misalnya Supervisor misalnya ada chef-nya misalnya gitu Itu harus juga ditentukan gitu Supaya tahu gitu Koordinasi yang dilakukan Monitoringnya gitu ya Itu jelas gitu Kalau nggak jelas itu semua orang akan merasa kayak Gue itu sebenarnya atasan gue siapa ya Habisannya gitu Itu juga kan jadi kebingungan tersendiri gitu Gitu Mbak Sarita Itu poin yang kedua Kedua Berarti yang kedua intinya jebakan struktur organisasi mungkin ya bisa dibilang Atau apa Betul Betul Kalau yang tadi pertama rekrutmen Yang kedua struktur organisasi Yang ketiga apa Mbak? Nah yang ketiga sebetulnya lebih terkait kepada hukum gitu ya Jadi aku mengajak nih teman-teman pelaku bisnis UKM Untuk juga melek hukum gitu ya Karena bagaimanapun juga itu adalah satu landasan yang bukan semata-mata Karena kita ingin comply sebagai warga negara gitu ya Tapi ternyata ada implikasi yang juga Kalau tidak kita lakukan itu justru merugikan kita sebagai pelaku bisnis gitu ya Contohnya Kita ngomongin mengenai Apa namanya BPJS deh gitu ya Teman-teman sadar nggak nih gitu ya Tahu nggak kalau ternyata Sebagai pelaku bisnis Kita tuh wajib loh Untuk mendaftarkan karyawan kita gitu ya Mengikuti fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu Fasilitas BPJS Kesehatan Tenaga Kerja gitu Mungkin kalau dari sisi owner gitu ya Kita ngeliatnya adalah Aduh biaya lagi, bayar lagi gitu ya Tapi sebetulnya gitu ya Pada saat nanti karyawan kita sakit gitu ya Atau karyawan kita terjadi napa-napa gitu ya Walaupun kita nggak berharap itu ya Pemerintah sudah menjamin gitu Dari sisi biayanya gitu ya Jadi yang tadinya kita Mungkin kita berpikir bahwa Ah udahlah nggak usah dibayar gitu ya Kalau sakit tuh bayar sendiri gitu Ya nggak apa-apa juga sih Kalau mau kayak gitu ya Tapi karyawan kita betah apa nggak Kerja sama kita gitu kan Jatuhnya kan seperti itu Terus kemudian Ternyata kalau misalnya tetap harus kita menanggung Malah biayanya jauh lebih besar Dibandingkan ternyata Apa namanya Menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu Jadi beberapa hal-hal yang Sebetulnya Apa namanya Sudah dipasilitas oleh pemerintah Biasanya harusnya kita bisa manfaatkan juga gitu Itu contoh yang terkait BPJS gitu ya Terus kemudian Apa namanya Sebetulnya kalau pelaku Apa UMKM gitu ya Teman-teman bisa juga sering-sering nengok gitu ya Undang-Undang 20 tahun 2008 gitu ya Tentang UMKM Itu banyak banget deh Teman-teman belajar Kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan Atau mungkin yang nggak boleh dilakukan gitu ya Sehingga memang teman-teman juga Jangan sampai Melakukan satu kesalahan Dan itu sifatnya hukum gitu Kan ngeri juga gitu Nah Termasuk juga Teman-teman tadi pada saat kita udah ngerekrut orang gitu ya Terus Apa Kita janji Udah Oke deal Kamu kerja sama saya gitu ya Pertanyaannya adalah Apakah teman-teman Membuat Perjanjian tertulis atau tidak nih Gitu Dengan karyawan teman-teman gitu Nah itu yang juga kadang-kadang Luput ya Dilakukan gitu Jadi cuman Sekedar Ngomong Eh udah oke kita deal ya Kamu kerja Gajinya 1 juta atau 2 juta misalnya gitu ya Terus kemudian Kerjanya dari Senin sampai Apa Minggu gitu ya Dan lain sebagainya Tapi semuanya tuh tidak tertulis Nah pertanyaannya adalah Teman-teman tau nggak Hukumnya apa Apa namanya Peraturan tertulis itu gitu ya Kontak tertulis itu hukumnya apa gitu Nah jadi Ternyata Kalau hukum Kalau untuk karyawan kontrak gitu ya Itu wajib banget tertulis Gitu ya Dan ditulisnya pakai bahasa Indonesia Bahasa Latin gitu Apa Huruf Latin Gitu Itu ada ketentuannya gitu Jadi Ketika itu tidak terjadi Kalau karyawan kita tau nih ya Itu mereka bisa loh Mengklaim Gue adalah karyawan Tidak tetap Maksudnya tidak Tidak tertentu Jadi waktunya Menjadi karyawan tetapnya sih Perusahaan tersebut gitu Atau Perorangan gitu ya Bisnis tersebut gitu Nah itu Teman-teman juga harus aware gitu Jadi memang Ketika misalnya kita mempekerjakan Oh oke Karena bisnis gue masih kecil Mungkin gue cuman Kontrak aja dulu deh Satu tahun gitu ya Nah itu harus tertulis gitu Tidak bisa Cuman lisan aja gitu Kalau lisan Itu Hukumnya menjadi Berubah gitu Itu yang Apa namanya Menjadi jebakan berikutnya Dan yang berikutnya adalah Teman-teman sadar gak Kalau Apa namanya Teman-teman sudah punya Karyawan gitu ya Sepuluh orang minimum Itu teman-teman harus punya Peraturan perusahaan Gitu Ya Jadi Peraturan perusahaan itu Gak cuman Balik lagi ya Gak cuman sekedar Kita sebagai pelaku bisnis Komplai kepada pemerintah Tapi Lebih kepada Kita juga ngejagain Karena isinya peraturan perusahaan itu kan Kita mengis Apa namanya Menulis banyak tentang Hak dan kewajiban pengusaha Hak dan kewajiban pekerjanya juga Gitu ya Terus kemudian Tata tertib Ketentuan yang berlaku Di Apa namanya Di usaha itu apa aja Apa yang harus dilakukan gitu Jadi Bermanfaat tentunya untuk kedua belah pihak Gitu ya Dari sisi Karyawannya Dia akan lebih jelas Gitu ya Dari sisi Pengusaha Dia juga Sudah menyampaikan Lebih clear gitu ya Ini loh yang harus jadi Kewajiban kamu Tapi saya akan Membayarkan hak kamu Seperti ini Begitu juga sebaliknya Jadi Hal-hal seperti itu Teman-teman Kadang-kadang luput gitu ya Gak tertulis gitu ya Atau tidak dikomunikasikan Sama sekali Padahal sebetulnya Fatal banget gitu Kebayang gak Kalau misalnya gini Tiba-tiba karyawan kita Datang jam 10 gitu ya Terus Kita marah Kok kamu datang jam 10 sih gitu Kamu terlambat Loh Emang Ada yang Menginformasikan Kalau saya harus datang jam 9 misalnya gitu kan Itu ada di mana gitu Nah Yang kayak gitu-kaya gitu Selain dikomunikasikan Secara tulisan Lebih baik lagi Kalau memang Dalam bentuk tulisan Jadi emang Kita berusaha untuk Governance ya Apa namanya Semuanya dilakukan Secara rapi gitu ya Supaya tidak terjadi Perbedaan Gitu ya Pada saat nanti Ada Dispute atau apa Dengan karyawan Itu sih Jadi memang harus Melek hukum Teman-teman gitu ya Supaya juga belajar Mengenai apa aja Yang jadi kewajiban kita Gitu ya Dan konsekuensinya ke depan Seperti itu Mbak Syarita Jadi mungkin Maksudnya Kalau yang tadi Kalau kayak jam kerja Yang gitu-gitu sih Sebetulnya biasanya Ada di peraturan perusahaan ya Seingat saya ya Betul Jadi itu mah Gak ada di kontrak ya Gak ada di kontrak Biasanya ada di peraturan perusahaan Makanya Peraturan perusahaan Itu jadi harus ada kan Dan secara ketentuan Kalau karyawan kita Udah 10 orang Itu memang harus ada Peraturan perusahaan Gitu Jadi teman-teman yang Kalau di bawah 10 orang Di bawah 10 orang Sebetulnya tidak Tidak apa-apa Tidak perlu Cuman Yang itu kan Harus didaftarkan ya Ke Apa namanya Tenaga kerja Gitu Kalau yang setelah 10 gitu ya Tapi kalau yang Belum di bawah 10 gitu ya Teman-teman bisa aja bikin Kayak sekedar Kan suka banyak tuh ya Ketetetapan yang Ditempel Jam kerja Terus Tata tertib Itu bagian dari Sebetulnya kita Mengkomunikasikan peraturan perusahaan Walaupun sederhana Gitu Yang penting ada Gitu Jadi Kedua belah pihak Tahu gitu Bahwa oh ini yang Diekspek Atau yang diharapkan Gitu ya Dari pekerja buat kita Dan kita juga Berusaha untuk Mematuhi itu Gitu Lebih kesitu Mbak Carita Jadi Sebenarnya kalau dirangkum Sebetulnya Intinya mereka harus Melek hukum ya Jebakannya Betul Itu tuh Maksudnya harus Melek hukum Baik dari sisi Apa tadi Dari sisi Apa yang Hak dan kewajiban Perusahaan Kepada karyawan Begitupun juga Sebaliknya Hak dan kewajiban Karyawan Ke perusahaan Jadi kan tadi kan Kalau Mbak kan Tadi sempat nyatakan Ada BPJS Ada Apa ya Peraturan perusahaan Apakah dia Karyawan kontrak Atau Apa tadi Karyawan tetap Nah itu Itu harus Di Apa namanya Dirapihkan Justru dari awal ya Dari awal Karena kalau enggak Misalnya tiba-tiba Tiba-tiba Karyawan kita Lebih melek hukum Terus Dia Mempertanyakan Ya ya Benar-benar Karena soalnya Informasi tuh Banyak banget ya Bisa di googling Gitu kan Dengan gampangnya Gitu Jadi Ya jangan sampai juga Kita Apa namanya Tiba-tiba Tidak lebih tahu Gitu ya Tentang Apa yang harusnya Kita lakukan Terlebih dulu Gitu Lebih kesitu sih Oke Nah Itu jebakan yang ketiga Ketiga tadi ya Yang tentang hukum Ada BPJS Peraturan Kontrak Dan lain-lain Jebakan keempatnya Apa Mbak? Jebakan keempatnya Itu Kalau kita ngomongin Tentang Penggajian Gitu ya Jadi Balik lagi Kalau kita Di proses Recruitment Gitu ya Kalau misalnya Tadi Kita Nge-hire Orang Itu karena Apa namanya Kedekatan Atau mungkin Seorang yang udah Kita kenal Gitu ya Asal cepat Gitu ya Kadang-kadang Proses penggajian Kita juga suka lupa Gitu ya Akhirnya Nego Nego Tapi kita sendiri Nggak punya dasarnya Gitu Jadi cuma sekedar Nego sama orang ini Begini Dapetnya Nego sama Yang berikutnya Gitu ya Sama kandidat yang lain Gitu ya Kita nggak punya referensi Gitu ya Senego-negonya Karena dia udah punya pengalaman Jadinya lebih gede Padahal sebetulnya mungkin Jabatannya kurang lebih sama Gitu Jadi akhirnya Nggak fair gitu Antara satu Dengan yang lainnya Jadi memang Sebaiknya pada saat Kita mau Offering orang Atau Apa namanya Karyawan Gitu ya Kita udah tau juga Gitu Sebetulnya nih Posisi ini Berapa range salary Yang mungkin kita mampu Gitu ya Kita bikin sendiri Itu struktur upah Gitu ya Mungkin balik lagi ya Kalau denger Aduh struktur upah Kayaknya rumit banget Enggak Nggak rumit Sebetulnya Gitu ya Jadi Apa namanya Itu sangat bisa dilakukan Gitu ya Dengan Beberapa karyawan yang ada Juga bisa Beberapa jabatan yang ada Jadi jangan dibayangkan Seolah-olah rumit Rumit Kalau searching di google Gitu ya Mungkin yang keluar adalah Struktur upah Untuk perusahaan-perusahaan besar Ya Karena memang Jabatannya juga banyak Tapi kalau Yang sederhana Tetap bisa kita lakukan Jadi kita tau Misalnya Oke untuk chef Misalnya Gajinya range-nya Sekitar ini Yang bisa kita Kemampuan bisnisnya Seperti itu Terus kemudian Untuk pelayannya Gitu ya Atau apa Gitu ya Itu mungkin di bawahnya Jangan sampai Kita tidak Tidak punya Justru malah kalah Pada saat kita nego Apa namanya Sesuai dengan Ekspektasinya Dari si karyawannya Misalnya gitu Jadi ada yang tinggi Ada yang rendah Tidak seimbang Jadi dari internal equity-nya Juga tidak balance Itu yang Apa namanya Kadang-kadang kita lupa ya Jadi Harusnya kita yang punya Punya posisi dulu gitu Punya Sudah tau nih Oh oke Ini berapa sih Gitu ya Terus kemudian Kalau ditanya Saya UKM Boleh gak sih Enggak Apa namanya Di bawah UMP Gitu Nah itu 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 Saya ditanyain Boleh gak Boleh gak Boleh apa gak Jadi Kalau untuk yang Secara ketentuan Untuk yang mikro dan kecil Itu Diperbolehkan Gitu ya Asal memang Ada kesepakatan Antara Perusahaan Dengan si Maksudnya si Ownernya gitu ya Dengan si karyawannya Gitu ya Dan kemudian juga Ada beberapa kaidahnya Terus terang Gitu ya Ada kaidah kayak 50% dari Apa namanya Diaya hidup Di kota Di profesi tersebut Itu minimal Gitu ya Jadi Apa namanya Itu Apa namanya Ada Jadi gak semenang-menang juga Mentang-mentang Boleh dibawa UMP Atau UMK Gitu ya Jatohnya jadi Sembarangan gak juga Jadi emang Yang penting sepakat Dan kemudian Kaidah atau referensinya Juga ada gitu Disesuaikan Gitu Terutama Untuk yang Mikro dan Kecil Balik lagi Tadi Ujungnya Balik lagi Ke poin ketiga Tadi ya Harus tetap Ada harus kontrak Betul 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 sekali Jadi ujungnya Balik lagi kan Pokoknya tertulis Gitu Jadi saling berkaitan Emang Poin demi Poin gitu ya Gitu Oke Ini mbak Ini kan kita udah bahas Empat poin ya Nah Sebelum kita masuk ke Poin kelima nih Apa Masuk poin kelima Aku mau informasiin dulu Mengenai Kelasnya Next Kelasnya foodies lagi Yang berkaitan dengan HRD ya Jadi aku minta waktunya Bentar Gak apa-apa ya Boleh Silahkan Oke Jadi buat teman-teman Yang lagi nonton Aku punya sedikit informasi Mengenai Certification Class HRD Untuk bisnis kuliner Nah Ini akan digelar Sama foodies Bulan depan Masih agak lama Tapi teman-teman Bisa daftarnya Dari sekarang Acaranya itu akan digelar 3 sampai 5 September 2021 Nah Kira-kira Di Certification Class ini Akan Apa aja sih Sebetulnya yang dihajarkan Ada beberapa nih Ada Cara untuk mengembangkan Strategi rekrutmen Dan interview Sehingga mendapatkan Karyawan yang sesuai Dan diharapkan Diajarkan juga Menyusun kontrak kerja Kontrak kerja karyawan Yang sesuai dengan peraturan Memiliki KPI Yang terukur Dan skama gaji Serta bonus yang terstruktur Mampu menyusun Strategi training Yang sesuai dengan Corporate Value Memahami struktur gaji Sistem remunerasi Dan bonus karyawan Update dalam hubungan industrial Termasuk di dalamnya Perubahan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Seperti Undang-Undang Cikta Kerja 2020 Pengajarnya siapa aja? Pengajarnya ada 3 Yang pertama adalah Mbak Pipit Ratu Fitri Zainab Dengan 18++ lah Tadi bilangnya 20 tahun ya Sekitar 20 tahun Pengalaman Menangani Manajemen Sumber daya manusia Di berbagai perusahaan Multinasional Senior HR BP Manager Di salah satu perusahaan FMCG terbesar Di dunia Spesialisasi Dalam bidang Rekrutmen Talent Development Organisational Development Dan Business Partnering Yang kedua Pengajarnya ada Firman Octoraya Kurang lebih Kurang lebih 17 tahun Pengalaman menangani Manajemen SDM Di berbagai perusahaan Multinasional HR Director Pada PT Agrinesia Raya Pengalaman pada Bidang Compensation And Development Learning and Development Organization and Development Dan Human Resource Business Partner Dan yang ketiga Pengajarnya ada Wei Sukirno Kurang lebih 22 tahun Pengalaman menangani Manajemen SDM Di berbagai perusahaan Multinasional Founder and CEO Synergy Academy Dan Senior Practitioner Human Resource Nah daftarnya kemana? Daftarnya Ke link Bit.ly Itu sudah aku pin Di bawah situ Di bawah Kalau teman-teman Mau ngeliat Bisa langsung di klik aja Atau Kalau misalnya mau Via WhatsApp Bisa ke CSnya Foodis Di 0813 1214 7974 Aku ulangin ya 0813 1214 7974 Jadi teman-teman Yang mau pada daftar Langsung Bisa kontak Ke WA-nya Atau klik di link Yang aku udah pin Di komen di bawah Itu tuh Di pin Oke Kita masuk ke Jebakan nomor 5 Ya mbak ya Tadi udah 4 Sekarang kita masuk ke Jebakan nomor 5 Silahkan Oke Apa tuh Tapi sebelum Masuk ke 5 Tadi aku mau komen Boleh ya mbak Sarita ya Boleh dong Tema yang tadi Mbak Sarita Kita sempat sampaikan Itu poin-poinnya Alhamdulillah Semuanya ada ya Di beberapa jebakan Tadi kita ngomongin Recruitment Kita ngomongin Hukum itu sebetulnya Industrial relation Terus kita ngomongin Tadi apa namanya Struktur gaji Penggajian Nah Terus Tadi juga sempat ngomong Mengenai training Pengembangan development Nah ini adalah Jebakan yang kelima Sebetulnya Jadi nanti Ini nyambung nih Apa yang Aku sharing malam ini Dengan Nanti untuk Certification Class AHR Di September Insya Allah nyambung Cuma nanti disana Akan lebih dikumpas Tuntas ya Karena Dari sisi waktu Lebih lama ya Oke Jadi jebakan yang berikutnya Yang kelima adalah Seringkali Teman-teman Merasa bahwa Apa namanya Kayak training Proses coaching Counseling Bagaimana kita Membina karyawan kita Itu luput dilakukan Karena merasa Balik lagi Ah gue tuh Perusahaannya kecil Gitu Udahlah gitu ya Orang-orangnya udah pada Skillful semuanya Udah pada ngerti Gitu ya Kagak perlu lagi Training-training Mahal Gitu ya Satu Yang mau aku komentarin Dari Kalau punya paradigma Seperti itu Satu Apakah teman-teman Gak mau punya mimpi Yang lebih besar Gitu ya Untuk ngembangin bisnis Yang mungkin sekarang Skalanya kecil Gitu ya Jadi lebih besar Tentunya pada saat Mimpi itu terwujud Gitu ya Ada hal juga Yang harus teman-teman Persiapkan Gitu ya Dari sisi sumber dayanya Kalau kita sebelumnya Mungkin ya Apa namanya Dari sisi Industri rumahan Gitu ya Kemudian berkembang Jadi catering Gitu Itu kan sesuatu yang Secara Proses kerja Juga berubah Gitu ya Skill yang dilakukan Juga yang tadinya Mungkin cuman Sekedar WA doang Gitu pesenan Tapi sekarang tuh Jadi banyak Gimana caranya Mengelolanya Gitu ya Jadi mungkin teknologi Juga harus jadi Apa namanya Satu program Pengembangan tersendiri Misalnya gitu Jadi memang program Program pengembangan itu Gak cuman sekedar Untuk bisa Apa namanya Teman-teman efektif Di pekerjaan sekarang Tapi bisa juga Berpikir untuk Kedepan gitu Future organisasinya Seperti apa Ekspektasi kita Kedepan buat Karyawan kita Seperti apa Jadi Selain kita memberikan Pengembangan Buat karyawan Tapi Akan balik lagi Gitu ya Buat bisnis kita juga Gitu Nah Terus kemudian Kalau ditanya juga Aduh mahal Tantinya ya Training gitu ya Males banget deh Bayar gitu Balik lagi Zaman sekarang Sudah gampang Gitu kan Semua juga tinggal di klik Ada jawabannya Gitu ya Belajar sendiri E-learning tuh Banyak banget Gitu ya Dan Kalau teman-teman Follow IG-nya Apa Sinergi Akademi Gitu ya Itu banyak banget Pelajaran-pelajaran Yang bisa teman-teman dapetin Gitu ya Dari Cuma tinggal dengerin video Gitu Jadi ada iklan sedikit ya Boleh ya Boleh Jadi Jadi teman-teman Kalau belum follow Gitu ya Apa namanya IG kita Gitu ya Coba follow Sinergi Akademi Gitu ya Disitu teman-teman bisa banyak belajar Semua aspek HRD Finance Marketing Sales Gitu semuanya ada Gitu ya Jadi Teman-teman Boleh Sangat boleh Gitu ya Untuk Karyawan-karyawannya Juga follow IG-nya Gitu ya Untuk belajar bersama Disitu Terus kemudian Kalau kita tadi bilang Mengenai coaching Counseling Itu apaan sih Gitu ya Itu adalah bagaimana Atasan Atau supervisor kita Walaupun kita sebagai owner Atau mungkin atasan kita Gitu ya Supervisor kita Ke timnya Gitu ya Itu tetap banget harus Melakukan yang namanya Coaching counseling Gitu ya Kita tanya Kerjaannya bagaimana Kekurangannya apa Gitu ya Apa yang kira-kira bisa Membantu kamu Untuk bisa lebih Perform Tahu kesulitannya Dia itu apa Gitu ya Terus kemudian Sama-sama Kalau misalnya ada kesulitan Sama-sama Oke Jalan keluarnya Seperti ini Itu perlu banget Gitu ya Kalau Walaupun dengan Skala yang kecil Jangan Jangan dianggap remeh Karena balik lagi Untuk bisa jadi besar Itu mulanya dari kecil dulu Gitu ya Dan Prinsip-prinsipnya Tetap harus dilakukan Gitu Jadi Tidak ada training Gitu ya Karena mahal Atau karena Ngerasa Ah udah semuanya Udah skillful Itu juga paradigma yang salah Gitu ya Itu jebakan Dalam program pengembangan Terus kemudian juga Coaching counseling Gitu ya Itu juga tetap harus dilakukan Untuk sederhana banget Sebenarnya lebih ke Nyempetin waktu Ngobrol sama team kita Nanya Ada masalah apa Gitu ya Kesulitannya di mana Gitu ya Kira-kira kamu Punya improvement Apa nih Gitu ya Atau apapun lah Sharing Gitu ya Itu disempetin Gitu ya Jadi walaupun Berangkat dari industri Yang kecil Gitu ya Tapi karena mimpinya besar Kita juga harus Apa namanya Menerapkan Prinsip-prinsip Apa namanya Company-company besar Gitu ya Untuk bisa mengarah ke sana Mungkin itu sih Yang jebakan kelima Jebakan kelima Jadi intinya Tetap harus ada Training and development Ya Jadi tidak Harus Berarti bahwa Bahwa perusahaan yang masih kecil Belum butuh Bukan belum butuh Kayaknya tetap butuh Tetap butuh Gitu Karena kan kita mau besar Bener gak Kita harus punya mimpi Gitu lah Untuk jadi Perusahaannya juga lebih besar Gitu Jadi Program mengembangnya Harus ada juga Gitu Jadi ini Masih kait mengait Sama yang tadi ya Udah ada Apa tadi Udah recruitment Yang harus bener Gitu kan Rekrutmen Yang harus bener Struktur organisasi Organisasinya Harus ada Harus melek Hukum Gitu kan Harus melek hukum Semuanya harus ditulis Kemudian Sistem penggajiannya Juga harus bener Jadi tadi Apa Soal UMP Boleh Tapi ada Ada poin-poin Yang harus disepakati Betul Setelah itu Kita bicara Yang jebakan tadi Kelima adalah Tentang training Dan development Teman-teman Kadang-kadang Merasa belum perlu Tapi sebenarnya Bukan belum perlu Tapi harus menjadi perlu Harus menjadi perlu Gitu Karena bisnis itu Dinamis ya Jangan sampai kita Ketinggalan Bener gak Ya betul Betul Setuju Setuju Oke Kalau gitu kita Move to Jebakan Ke enam Silahkan Jebakan ke enam Oke Jebakan ke enam Itu lebih kepada Kejelasan Betulnya ya Teman-teman Kalau denger kata Jobdesk Mungkin familiar ya Gitu ya Adalah urayan jabatan Gitu ya Tugasnya apa deh Tugas Apa namanya Posisi kita tuh Ngapain aja Gitu ya Terus kemudian Selain Selain urayan jabatan kita Yang penting lagi Tau gak apa Mbak Sarita Apa Target 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 yang harus KPI Kadang Atau KPI Kalau bahasa ini ya KPI Kenapa Karena kadang-kadang Nanti terjadi di akhir Kita misalnya Naikin gajinya Cuma sedikit Terus karyawan kita Kritis dong Pak Kok naik gaji saya sedikit banget ya Loh iya Performance kamu jelek Gitu ya Dari mana pak Saya Apa namanya Menghasilkan ini Saya ketemu sama sales Berapa miliar Misalnya gitu ya Atau Berapa ratus juta gitu Saya udah closing gitu Kenapa jelek gitu Loh target kamu Yang kamu closing Berapa 400 juta Padahal target kamu berapa 5 miliar Misalnya gitu Nah Ketika tidak ada Kesepakatan Target Gitu ya KPI yang jelas Itu pasti akan terjadi dispute Gitu ya Terjadi perbedaan Jadi debat kusir Makanya Sebetulnya Yang namanya Kita kerja sama orang Kita juga kan Pengennya Kejelasan ya Oh oke Ini kerjaan gue Ini ini Termasuk tadi tuh Kalau tadi aku bilang Bahwa Di industri kecil Kadang-kadang suka Double-double ya Kalau kita gak komunikasikan Di awal gitu ya Eh kamu Selain kasir Kamu merangkap Jadi HR ya Penggajian di kamu juga Misalnya gitu ya Kalau kita gak jelas Dari awal Tiba-tiba disuruh Sama bos kita Apa namanya Nanti yang bulan ini Kamu bayar gajinya gitu ya Hah itu saya juga pak Kan jadi Apa namanya Jadi lucu gitu ya Maksudnya kayak Wah berarti gak jelas gitu Jadi memang Yang namanya job desk Kemudian Targetnya apa Yang diharapkan gitu ya Itu harus banget Dikomunikasiin Gitu Jadi Jangan merasa bahwa Oke lu kerja Tapi kemudian Gak jelas gitu Jadi kita juga Kalau karyawan kita Lebih kritis Dan kita gak bisa jawab Kita yang fail gitu Kita yang gak bisa Gak bisa Apa namanya Menjelaskan gitu Jadi memang Job desk Terus kemudian Apa itu targetnya Itu juga Harus jelas di awal Sehingga memang Antara karyawan Sama Kita sebagai owner Itu tau gitu ya Mengarahnya sama gitu ya Oke kita mengarahnya Ke satu tujuan yang sama Kejelasannya udah Masing-masing udah jelas gitu Jadi Dibiasakan Teman-teman gitu ya Untuk Melakukan praktek-praktek Yang memang Dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Supaya Kedepan kita akan jadi besar Anyway gitu Jadi jangan ngerasa Balik lagi ya Kadang-kadang suka punya paradigma Ah udahlah Perusahaanku masih kecil gitu ya Gak usahlah kayak gitu Kayak gitu Job desk kan udah tau Lu masak bagaimana Lu tau kan caranya Misalnya gitu ya Atau Jualan gitu ya Tinggal Apa namanya Nganter kesana kemari Logistik gitu Kan udah ngerti deh Nah itu jangan begitu Kita Mimpi kita harus besar Sehingga memang Landasan kita juga harus kuat Gitu Gitu sih Jadi jebakannya Jadi KPI sama target itu Harus diset justru dari awal ya Betul Harus banget Gitu Jangan sampai dispute Karena kita Kadang-kadang kita mungkin ngerasa Ownernya Kenapa ya kok Performancenya gini-gini aja Karena memang Bapak gak set target gitu Jadi kita ngerasa Mungkin karyawan ngerasa adalah Eh gue udah jor-joran Udah mati-matian Tapi sebenernya targetnya Kita adalah Tadi Kita targetnya 5 miliar Tapi lu 500 juta udah seneng Gitu Masih jauh Bos gitu kan Jadi memang harus jelas Dan Disepakatin di awal Gitu Jadi tau juga gitu Tapi juga kita sebagai Owner gitu ya Juga jangan Pastinya tentunya harus menyesuaikan juga ya Dengan kemampuan Karyawan kita Apa Dengan kemampuan bisnisnya Gitu Jadi tetap Kalau kita ngomongin target Itu kan kita belajar smart ya Jadi ada Spesifik Terukur Atau measurement Gitu ya Terus kemudian ada Waktunya gitu Jadi memang Dan Rationable gitu Sesuatu yang Bisa dibilang Achievable juga gitu Jangan yang Mengada-ngada Ngadi-ngadi gitu Lebih ke situ Itu nanti juga ada Pelajarannya sendiri tuh Makanya itu juga Kalau gak salah ada tuh ya Di September ya Bagaimana bikin KPI Gitu ya Smart goal Itu tuh Juga Teman-teman bisa belajar disitu Gitu Sama yang paling penting Ini ya Sebenarnya kadang-kadang Yang beberapa teman-teman UKM Sering kali lupa Itu adalah Tidak mengkomunikasikan Ekspektasi owner Kepada karyawannya Itu yang paling Mengerikan Kadang-kadang Mengerikan Apa ya Jadi Kadang-kadang Terlalu merasa Bahwa Kita sama-sama Jadi kayak Cenayang gitu Sama-sama tau Padahal Sama-sama gak tau Nebak-nebak gitu ya Jadi Ownernya itu Kesannya Ya masa gitu aja Gak tau gitu ya Sekarang Yang satu suka kayak gitu Masa gitu aja Gak ngerti sih Emang gak ngerti Emang gak ngerti Dan ini yang kadang-kadang Teman-teman Ya teman-teman Suka lupa gitu Bahwa Kalau kita punya ekspektasi Terhadap karyawan Emang Apa ya Selain cara men-setnya Tentunya kita juga harus Memberitahukan Ekspektasi kita Seperti apa gitu Sehingga pada saat Kita mengevaluasi Sebulan Dua bulan Tiga bulan Kita udah punya ukurannya Yes Betul Ya itu juga yang Tentunya akan Diajarkan How to step by stepnya ya Mbak Berarti ya nanti ya Di certification class ini Oke Kita udah Sampai Ke jebakan Ke enam Tadi ya Kita bicara tentang KPI Kita bicara tentang Apa Penilaian kinerja ya Nah Yang terakhir nih Jebakan nomor tujuh Apa Mbak Nomor tujuh Ya udah ya Karena udah terakhir gitu ya Jadi bicaranya adalah Jebakan Terkait Pada saat karyawan Itu Resign Atau terminate Gitu ya Jadi Kalau kita ngomongin Tentang termination Karyawan Itu gak semata-mata Seolah-olah Kita bisa sembarangan Oke kamu saya pecat Besok gak usah kerja lagi Gitu ya Itu kalau Balik lagi ya Kalau karyawannya Melek hukum ya Itu teman-teman Bisa aja diperkarakan Walaupun Alhamdulillah ya Maksudnya kadang-kadang Orang juga berpikir Aduh Males banget gitu ya Nyari masalah Dan lain sebagainya gitu Cuman Artinya kan Kita juga tetap ya Kita pengen Bagai pelaku bisnis Melakukan sesuatu Juga dengan adil Supaya barokah Bisnisnya ya Teman-teman ya Terus Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Nah jadi Intinya lebih kepada Memastikan Proses terminasi karyawan Itu harus dilandasi Dengan ketentuan Yang berlaku Atau ketentuan Yang kita harus Tahu rambu-rambunya Nah ini Salah satunya adalah Kalau ternyata Karyawan-karyawan kita Itu adalah Karyawan tidak tertentu Jadi Apa namanya PKWT Waktu tertentu Jadi Karyawan kontak Itu kan sebetulnya Mereka tadi ya Ingat gak tadi Pelajaran yang Di awal Harus tertulis Kontraknya Dan biasanya ada Jangka waktunya Oke kamu saya Bekerja dengan saya Misalnya Satu tahun Jangka waktunya Terus kemudian Dalam jangka waktu Hamil 30 hari Misalnya gitu ya Kita akan memberitahu Apakah kamu Akan Diperpanjang Gitu ya Atau seperti apa Gitu ya Nah Yang kayak gitu Teman-teman juga harus Aware gitu ya Bahwa Apa namanya Kalau kontrak Ternyata Kita Misalnya Setelah selesai Kontrak gitu ya Karyawan belum Di kontrak lagi Gitu ya Pertanyaannya adalah Dia Masih menjadi karyawan kita Atau enggak gitu Nah Ini ada kejadian nih Ini real ya Jadi Karyawan ini Di Apa namanya Di kontrak Sama Bosnya Itu 6 bulan Gitu ya Terus kemudian mungkin Bosnya tuh sibuk banget gitu ya Jadi mungkin Bosnya mungkin bukan Tidak melek hukum ya Tapi dia luput aja gitu Karena di kontraknya sebenarnya udah tau juga ya Berakhir misalnya 30 September gitu Tapi karyawannya tuh Pendiam Dia enggak berani ngomong Enggak berani nanya gitu ya Dia cuma tau Aduh 30 September Kontrak saya selesai Gitu ya Terus kemudian Si Bosnya itu Kayaknya lupa gitu ya Enggak masih tau bahwa Eh kamu akan diperpanjang nih Gue perpanjang ya Lu ya Satu tahun lagi ya Gue masih butuh gitu ya Kebutuhan bisnisnya masih banyak Dan lain sebagainya Lupalah dia gitu ya Nah singkat cerita Karena Si Apa namanya Si karyawan ini pendiam Dia enggak berani ngomong Dia tuh sibuk Nyari kerjaan di tempat lain Ini real Sampai akhirnya Dia dapet gitu Dia udah deal Satu Oktober Saya kerja di tempat yang lain Gitu ya Tempat lain Tapi ya udah Nah Sampai 30 September Dia enggak dapet Konfirmasi apapun Gitu ya Dari Apa namanya Si bosnya Bosnya Jadi dia cuma berasumsi bahwa Oh kontrak gue udah selesai nih 30 September Berarti kan gue halal gitu ya Gue legal gitu ya Untuk Move ke other Perusahaan Ke perusahaan yang lain Gitu ya Ya akhirnya dia bilang sih Bahwa pak Ini ya pak Katanya Saya kan udah gak dikasih tau Kalau kontrak saya ini Apa namanya Mau dipertanjang atau enggak Jadi saya udah kerja Wah itu bosnya Waktu itu kaget Karena Ya Saya tuh mau Apa namanya Mau ngelanjutin panjang Gitu ya Kenapa Ya jadi kan Maksudnya kalau udah kayak gitu Kan juga jadi Salah kan Maksudnya jadi Rugi lah Si bosnya gitu ya Dia pengen memperpanjang Gitu ya Tapi ternyata Gak pernah diomongin Gitu ya Dan secara hukum Yang Yang si karyawan itu gak salah Karena memang dia udah 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 berhenti 30 selesai 1 Oktober dia mau ngelanjutin Ketempat lain Itu haknya dia Gitu Karena secara tertulisnya Seperti itu Gitu Apakah memang gue masih diperlukan Gitu ya Atau enggak Kalau gak diperlukan Kan gue masih punya waktu Untuk nyari kerja Makanya Notice period itu ada Misalnya 30 hari sebelumnya Itu untuk apa Supaya Untuk keadilan semua pihak Karyawannya bisa Dikasih tahu Oh kamu gak kepake Kamu udah Masa saya lanjutin Gitu ya Bisnisnya Apa namanya Mungkin lagi Lagi struggling nih Kamu udah gak dibutuhin lagi Misalnya gitu ya Palingnya dia tahu Oh oke Saya masih punya waktu 30 hari untuk Misalnya nyari Pekerjaan tempat nyari Jadi Berlaku adil Buat karyawan kita Gitu ya Satu sisi juga Kalau misalnya Ternyata karyawannya permanen Kita harus bayar juga Sesuai dengan Hak-haknya dia Jadi Balik lagi Jebakan yang terakhir Adalah lebih kepada Proses terminasi karyawan Yang Harus banget Gitu ya Mengikuti kaedah Atau ketentuan yang berlaku Supaya kita jadi gak zolim lah Gitu ya Kalau Kalau kita bilang Kita gak menzolimi Karyawan kita Gitu ya Tetap berlaku adil Fair Sesuai dengan ketentuan Gitu sih Itu deh Yang terakhir poinnya Oke Nah Abis ini Aku mau coba buka Pertanyaan ya Dari teman-teman ya Oke Ada yang nanya sih Beberapa ada yang nanya Sebentar Kalau masalah hukum Apakah berlaku Untuk semua ukuran UMKM Misal Kalau baru mulai Harusnya iya ya Mbaknya jawabannya ya Iya Betul Jadi Kalau teman-teman baca Kalau teman-teman baca Undang-undang 13 2003 misalnya gitu ya Itu yang namanya Karyawan Gitu ya Karyawan Itu berlaku untuk Perseorangan Persekutuan Atau Perusahaan gitu Jadi sebetulnya Perseorangan aja Kita cuma kerja berdua Berdua doang Itu sebenarnya berlaku Cuma balik lagi Itu kan Apa namanya Paling nggak kita belajar dulu ya Kita belajar dulu Apa aja sih yang menjadi hak Balik lagi ya Kita mimpinya harus besar nih Kan masa iya Mau cuma dua orang doang Gitu ya Lima orang Kita pengennya Nambah 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 Jadi emang Mau nggak mau Walaupun baru gitu ya Belajar hukum itu Nggak salah gitu ya Untuk tahu basic-basicnya apa Gitu Cuma ya itu tadi Kayak peraturan perusahaan Berarti kan sebetulnya Nggak perlu banget lah ya Untuk mendaftarin Baru cuma dua orang Atau lima orang misalnya Tapi paling nggak dibikin sederhana Supaya semua orang tahu Tadi ya Kejelasan Clarity gitu ya Dari pengusaha ke karyawannya Itu emang harus Harus ada gitu Dan itu bisa dilakukan Dengan cara yang kreatif Kita nempel ketentuan Gitu ya Jadi hal-hal yang sederhana Dan Yang tadi bahasa Rita sampaikan Harus untuk Selalu dikomunikasikan Jadi emang Jangan jadi cenayang Gitu Gitu Ini ada pertanyaan lagi nih Satu lagi dari Razan Kosan Pertanyaan gini Bagaimana kita manage Pengorganisasian Jika baru Baru memulai usaha Dengan modal pas-pasan Dan hanya mampu Menggaji satu orang Gimana Mbak punya komen nggak Oke Balik lagi Nggak apa-apa Mas Itu Razan Mas Razan Saya doain Semoga usahanya Makin besar Gitu ya Kalaupun seandainya Kita mulai dengan Dua orang Gitu ya Apa namanya Yang penting Antara dua orang itu Kolaborasinya jelas Balik lagi tadi ya Pada saat proses Rekrutmen Gitu ya Kita tahu Dua orang Yang jadi partner kita itu Emang benar-benar Bisa bersinergi Sama kita Gitu ya Kita pembagiannya jelas juga nih Sama si dua orang itu Si satu orang itu Gitu ya Pembagiannya jelas Oke kamu ngerjain ini Saya ngerjain ini misalnya Gitu ya Jelas Apa Role and Jabatannya gitu ya Tugas dan tamu jawabnya Terus kemudian Penggajiannya juga Kalau emang disepakatin Why not Gitu Biasanya kadang-kadang Memang Apa namanya Suka Kalau sama pertemanan Kita mulai bareng gitu ya Nggak ada tertulis gitu ya Tapi mungkin Mulai Mulai terbiasain aja Gitu tertulis Karena Kadang-kadang Teman suka jadi Kalau udah Ngomongin uang gitu ya Suka Ada aja gitu ya Walaupun enggak ya Mudah-mudahan teman-teman disini Enggak gitu Tapi maksudnya Kita berhati-hati aja Jangan sampai terjadi dispute Di depan gitu ya Jadi Walaupun cuma berdua Tetap tuh Prinsip-prinsipnya Tetap dilakukin aja gitu ya Jadi Proses rekrutmen Artinya kita sama-sama tahu nih Gitu ya Oh lu kemampuannya disini Berarti lu pegang yang ini ya Bagian ini ya Gitu Gue yang ini Karena gue kemampuannya disini Misalnya gitu Terus tadi ngomongin gaji Sepakat aja Oke gaji gue segini ya Gaji lu misalnya Lebih rendah dari gue Karena Secara bobot pekerjaan lu Mengerjakannya ini misalnya Kalau memang udah temen kan Udah lebih enak gitu ya Jadi Sebetulnya dibikin Fleksibel Tapi prinsip-prinsipnya Tuh tetap ada gitu Terus kemudian Saling upgrade diri Masing-masing tadi ya Kalau kita ngomongin Pengembangan gitu ya Ayo kita belajar Bareng gitu ya Yang gratisan Banyak banget deh sekarang Mah gitu ya Terus kemudian KPI-nya jelas Antara keduanya gitu Jadi tetap bisa kok Prinsip-prinsip yang tadi itu Sebetulnya berlaku umum Dimanapun bisa kita lakukan Nanti tinggal Implementasinya yang Jauh lebih sederhana aja Gitu Jadi sangat bisa Mudah-mudahan Menjawab ya Gitu Jadi jangan khawatir Prinsip-prinsipnya Tetap bisa dilakukan Gitu Oke Ini aku buka Terakhir ya Satu pertanyaan terakhir deh Soalnya ini udah mau satu jam Oh ya Cepat juga ya Kok menghilang tadi Oke Ini nih ada satu Ah ini Dari Hilmi Hilmian Eh Hilmial Kak Terus gimana Kalau Temen kita Yang mau ikut gabung Terus Dia tuh gak sesuai Sama yang kita inginkan Maksudnya gimana ya Oh mungkin ini Mungkin Usahanya masih kecil Kemudian Nge-rekrutnya temen sendiri Biar gampang Mungkin ya Seperti biasa kan Begitu kan memang Gak cocok Ternyata Mungkin gak cocoknya Mungkin dalam sisi Kompetensinya mungkin ya Gak sesuai mungkin Nah itu gimana mbak Oke Sekarang pertanyaannya adalah Kalau emang bener-bener Gak ada yang cocok gitu ya Gak ada yang cocok Itu kira-kira Mas Siap tadi Hilmial 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 gitu ya Mau gak kira-kira Kalau tetap Kita paksakan gitu ya Udah bisa dong memprediksi Wah bisa gak jalan gitu ya Lebih baik Kita asertif Menyampaikan gitu ya Jadi ini mungkin juga perlu teknik Komunikasi yang asertif gitu ya Untuk bisa menyampaikan gitu ya Berita yang tidak Menyenangkan gitu ya Dengan kerabat kita sendiri gitu ya Tapi sebenarnya tujuannya baik gitu Karena Kalau balik lagi Kalau prinsipnya adalah Kita pengen maju bersama Itu harus energi banget gitu Baik dari sisi kemampuannya gitu ya Kebayang gak sih kalau enggak Kecuali kalau misalnya Mas Hilmial Udah lah Gak apa-apa deh Buat amal Ya itu Paying persoalan Gak apa-apa deh Gue mau Ngasih dia kerjaan gitu Itu mungkin Apa namanya Secara itunya beda lagi gitu ya Tapi kalau misalnya Kita ngomongin Bener-bener Pas-pasan nih ya Gue cuman Cuman butuh Satu orang Tapi orang itu Harus energi sama gue Dan dia gak akan bisa Lebih baik kita Mencari orang lain Yang lebih Mumpuni gitu Yang lebih fit gitu Jadi emang Balik lagi Sangat butuh Untuk kita berkomunikasi Yang asetif juga Untuk menyampaikan Daripada dia Kita targetin Sesuatu Nanti juga menyiksa dia kan Ketika dia juga gak mampu gitu ya Dia gak mampu Tapi kita punya target Dan harus di achieve gitu ya Tapi ternyata Itu akan justru malah Menyusahkan dianya juga Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan gitu ya Bener gak sih ini Karena target gue Target yang akan gue kasih ke lu Begini loh Kira-kira lu bisa gak gitu kan Jadi ngomongnya baik-baik aja Apalagi ngomong temen sendiri ya Jadi lebih enak kan Dari hati ke hati gitu Lebih ke situ sih Jadi Atau mungkin Kalau memang Mau tujuannya membantu gitu ya Kira-kira kita gali juga nih Ini orang Kekuatannya ada di mana Dan kita kasih porsi yang sesuai Dengan kekuatannya dia Itu juga bisa gitu ya Kalau Apa namanya Tapi tentunya Mungkin Proses pembayaran Dan penggajiannya Juga disesuaikan Balik lagi tuh Butuh juga kemampuan Berkomunikasi yang Asetif juga tuh Untuk bisa menyampaikan Hal tersebut gitu Jadi Menurut saya sih seperti itu ya Teman-teman Dari pertanyaan tersebut Mudah-mudahan bisa menjawab Oke Ini Kayaknya masih ada waktunya ya Bentar Aku nambahin satu lagi deh Pertanyaan ya Bentar Tadi ada yang tanya Tentang Ini agak panjang Pertanyaannya Dari Rika Mbak jika sudah Mulai berkembang Tapi mungkin ada Beberapa hal Secara sistem Dan SDM Yang dirasa butuh Dievaluasi Agar semakin kokoh Apakah Baiknya mulai Meng-hire HRD Atau Bagaimanakah Supaya timnya Semakin solid Dan terus berkembang Oke Mungkin usahanya Masih kecil ya Keliatannya ya Ini Cuman sekayaknya Sudah mulai membesar Terus apakah Perlu di-hire HRD Gitu ya 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 Gitu ya Oke Balik lagi Teman-teman Gitu ya Sebetulnya Kalau misalnya Secara kemampuan Teman-teman bisa Hiring satu orang Gitu ya HRD Untuk bisa melakukan All in HRD itu kan kerjanya Banyak-banyak ya Dari tadi proses rekrutmen Gitu ya Sampai penggajian Itu juga bisa dilakukan Gitu ya Misalnya satu orang cukup Dan memang secara Kemampuan bisnisnya Sudah mumpuni Boleh banget Gitu Tapi kalau misalnya Tidak belum memungkinkan Gitu ya Teman-teman Balik lagi Bisa belajar sendiri kok Tentang HRD itu Gitu ya Jadi Channelnya banyak banget Gitu ya Gitu ya Kayak consultant Consultant buat teman-teman Yang ingin berkonsultasi Tentang apapun Terkait SDM Marketing Dan sebagainya Jadi itu juga bisa Jadi channel Buat teman-teman belajar Gitu Kalau memang Kemampuan bisnisnya Belum bisa sampai Meng-hire orang ya Tapi kalau ternyata Dihitung-hitung Kayaknya udah gede nih Gitu ya Udah saatnya Kita punya HRD sendiri Udah yang dia pikirin Dia mikirin A sampai Z nya Boleh banget Itu lebih bagus lagi Gitu Oke Semoga Menjawab ya Tadi Pernanya-nya Rika Masalah namanya Oke Mbak Pipit Apa Sesuai dengan Apa Ritual kita Itu biasanya Kita ada foto bareng Kita ada foto bareng Jadi buat teman-teman Ayo pada di print screen Di print screen Sebentar lagi Saya mau berpose Gitu di print screen Kemudian jangan lupa Di post di IG story Masing-masing Di tag ke Ad foodis.id Sama Ad sinergia akademi Jangan lupa ya Teman-teman Jadi jangan lupa Biar gak Lupa poin-poinnya Boleh kalau mau Dicantumkan poin-poinnya juga Tadi ada tujuh Banyak itu Semoga catatannya Juga lengkap Semoga catatannya Juga lengkap Di print screen Di tag ke Ad foodis.id Sama Ad sinergia akademi Oke Kita Bergaya dulu Bergaya Gaya ya Gimana gayanya Foodis Oh foodis gini ya Oke Semoga sudah tercapture ya Oke Kalau gitu Ini Menjelang kita mau Akhir IG live Aku minta dong Boleh dari Mbak Pipit Closing statement Mbak Oke Baik Closing statementnya apa ya Teman-teman yang masih hadir Join dengan IG live Foodis Gitu ya Saya doakan Mudah-mudahan Yang teman-teman yang sudah punya bisnis Gitu ya Bisnis akan terus maju Yang belum Yang baru mau memikirkan Mudah-mudahan segera Dimudahkan langkahnya Gitu ya Untuk punya bisnis sendiri Gak apa-apa Mulai dari yang kecil Insya Allah akan jadi besar Gitu ya Tapi Balik lagi Kalau punya mimpi besar Prinsip-prinsip Perusahaan besarnya Juga harus ada Gitu Jadi tadi ya Pengelolaan sumber daya manusia Jangan dilupakan Gitu ya Karena itu juga jadi Fondasi buat kita Untuk punya bisnis yang sustain Gak cuma sustain Tapi terus berkembang Gitu Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Buat punya bisnis yang jauh lebih baik Dari sekarang Itu aja Terima kasih Mbak Sarita Oke Thank you juga buat Mbak Pipit ya Yang udah sejam bareng Ngobrol-ngobrol Bareng teman-teman Foodpreneur Dan pastinya Ilmunya Sama sharingnya itu Akan berguna buat Teman-teman dalam Menjalankan Dalam menjalankan bisnis Dan semoga Berkahnya balik juga Buat Mbak Pipit Dan keluarga Dan teman-teman di Sinergia ya Amin Oke segitu dulu Segitu dulu Dari saya Thank you juga Buat teman-teman yang udah nonton ya Oke Segitu dulu saya Sampai ketemu di Foodies on sharing selanjutnya Dan pastinya Maju terus ke bisnis kuliner Indonesia Selamat malam Tampak